Intro Timnas Indonesia pencipta Indra Jafri ada sejumlah pemain hebat Salah satunya diantaranya adalah Sayada Kostalai Pasepak bola keturunan Jepang yang punya kipra di Indonesia Nama Sayada Kostalai merupakan salah satu pemain dalam taftar 17 nama yang dipanggil Indra Jafri Untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U20 Persiapan SEA Games 2023 Kemunculan sejumlah pemain yang dipanggil Indra Jafri Sayada Kostalai merupakan menjadi perhatian khusus Pasalnya pemain keturunan itu menempatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya bersama skuad Garuda Muda Saya adalah pemain keturunan yang lahir di Hiroshima, Jepang pada 30 September 2001 Punya tinggi badan 177 cm Dan punya darah Indonesia dari sang ayah yang bernama Jeffrey Da Costa Yang lahir di Nusa Tenggara Timur, NTT Berposisi sebagai gelandang pertahan tapi Sayada juga punya kemampuan multiposisi Pemain berusia 21 tahun itu juga bisa diplot sebagai pack tengah Ini tak terlepas dari aspek defensif pemain asal Hiroshima tersebut Sayada Kostalai memulai perjalanan di sepak bola Indonesia sejak tahun 2019 Saat itu dia bersama Arema FC dan bergabung di tim U18 Kemudian Sayada Kostalai bermain di Liga 1 U18 Bahkan disebut-sebut merupakan pemain asing pertama di kompetisi tersebut Sayada Kostalai juga pernah mendapatkan kesempatan debut di Liga 1 Debutnya di Liga 1 itu hadir saat Arema FC menghadapi persis solo Pada saat laga itu, Sayada Kostalai masuk tim menit ke-89 Debut tersebut didapatkan setelah dirinya bertarung dengan Citra ACL Yang diteritanya pada tahun 2021 Namun ia juga belum bisa kembali bermain sejak mencatatkan debut tersebut Terima kasih telah menonton!